Sebentar, saya buka dulu file-nya. Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bahasan iltifat itu salah satu sub atau mantri yang detail di tingkatan imwalat paket 10 ke atas. Karena cabang-cabang dari, atau salah satu cabang dari ilmu balagoh, ilmu sastranya Al-Quran. Iltifat ini salah satu cabangnya. Kita buka dulu. Pertama, tentang definisi dari pengertian iltifat. Pada materi pelajaran ilmu alat paket 7, dikenalkan kata yang bernama domir atau kata ganti. Jadi, diantara yang ada di sini, yang merasa ikut kajian ilmu alat paket 7, insya Allah sudah mengenal istilah yang namanya domirun. Domirun salah satu isim dari cabang-cabangnya isim jamit. Apa jamit isim bentuk baku? Nah, domirun artinya kata ganti. Nah, sedangkan domirun secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada domirun goibun, yang ini kata ganti untuk pihak yang ketiga, yang tidak hadir di tempat. Yang kedua, domirun mukhotobun, domir mukhotob, yang ini kata ganti untuk pihak yang kedua, yang berhadapan. Yang terakhir adalah domirun mutakalimun, domir mutakalim, yang ini kata ganti untuk pihak yang kesatu. Jadi, berarti domir terbagi menjadi tiga arah, mengarah kepada pihak ketiga, namanya domir goib, mengarah kepada pihak kedua, namanya domir mukhotob, dan mengarah kepada pihak pertama, namanya domir mutakalim. Ini salah satu modal paling mendasar untuk mempelajari tentang iltifat, harus sudah khatam tentang domir. Nah, karena iltifat itu salah satu materi dari tingkatan paket sepuluh ke atas, otomatis sudah melewati tingkat tujuh. Sudah melewati paket tujuh, karena sudah mengenal domir di paket tujuh, maka di paket sepuluh ke atas, kelanjutan dari sub-subnya, yakni mengenal iltifat atau ayat yang mengalihkan perhatian. Nah, selanjutannya, domir goib, yakni kata ganti untuk orang ketiga, contohnya apa? Hua, huma, hum, dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki. Dia, huma, hunna, dia perempuan, huma, mereka berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Jadi, dia atau mereka, kedua-duanya masuk dalam kategori domir goib, yakni kata ganti orang yang ketiga, karena tidak hadir di tempat. Berikutnya, domir mukhotob, contohnya apa? Anta antumma antum, antakamu laki-laki, antumma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan, antumma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan. Berarti, anta dan antum, atau anti dan antunna, kedua-duanya masuk kategori domir mukhotob, yakni kata ganti orang yang diajak bicara, alias pihak yang kedua hadir di hadapan. Berikutnya, domir mutakalim. Contohnya mana? Ana aku, nah no kami. Berarti, domir mutakalim cuma dua. Ana aku, dan nah no kami. Kenapa mutakalim maksudnya? Yakni, kata ganti pihak pertama, yang berbicara. Kalau mukhotob, yang diajak bicara. Kalau goib, yang dibahas dalam pembicaraan. Ini mengenai domir, secara lengkapnya, huwa humahum, ia humahunna, domir goib. Anta antumma antum, anti antumma antunna, domir mukhotob. Yang terakhir, ana nahno, keduanya domir mutakalim. Dengan bermodalkan, kenal yang namanya domir, maka diharapkan ada peningkatan ilmu. Ini apa? Kenal tentang namanya iltifat. Karena iltifat satu kaitan dengan domir-domir. Kita buka tentang iltifat. Iltifat atau kalimat yang bermaksud malikan perhatian, itu banyak, banyak. Lengkapnya ada tujuh macam. Nah, karena hari ini materinya waktunya singkat, saya beri dua. Dua dulu. Nanti yang lima sisanya pada partemen berikutnya. Iltifat pertama adalah, minal mutakalimi ilal mukhotobi. Ini akan saya berikan contoh ayat yang bermuatan, mengalikan perhatian. Ini apa? Perhatian dari pihak pertama, beralih kepada pihak kedua. Minal mutakalimi dari pihak pertama yang berbicara, ilal mukhotobi kepada pihak kedua yang diajak bicara. Ini contoh pertama tentang iltifat, saya buka pada tampilan berikutnya. Apa iltifat? Mengalikan perhatian. Yang pertama saya ambilkan dari surat Yasin, ayat 22. Saya baca kalimatnya, Wa ma liyala akbudu. Kalau perkata ya, saya baca perkata. Wa ma liyala akbudu. Alladhi fatoroni wa ilaihi turjauna. Wa ma liyala akbudu. Sedangkan terjemahnya, saya berikan arti bebas. Wa ma liyala akbudu. Mengapa aku tidak menyembah dalam burung Tuhan aladhi fatoroni yang telah menciptakan aku. Wa ilaihi dan hanya kepadanya lah, atau dan kepadanya turjauna kalian dikembalikan. Di sini dalam satu ayat ada dua kata goy atau domir. Yang pertama berbunyi wa ma liyala. Li itu aku, wa ma liyala akbudu. Tidaklah pantas bagiku. Atau dan tidak ada alasan bagiku. Wa ma liyala akbudu. Kemudian fatoroni, ini itu aku. Nah ternyata tutup ayatnya, kata-kata kalian. Wa ilaihi turjauna. Dan kepadanya kalian dikembalikan. Harusnya tulisannya berbunyi pojok kanan bawah. Ini yang merasa medianya pakai handphone atau pakai laptop yang terhalangi. Gambar saya di pojok kiri bawah. Silahkan digeser-geser boleh. Pakai mouse atau pakai jubitan jari dalam layar handphone-nya. Agar kelihatan tulisan Arabnya. Wa ilaihi urja'u aslinya. Dan kepadanya urja'u. Aku dikembalikan. Harusnya pakai urja'u yang pelakunya aku. Karena dari awal ayat juga pakai istilah aku. Wa ma liyala itu aku. Kemudian fatoroni yang menciptakanku. Atau menciptakan aku. Kemudian wa ilaihi dan kepadanya. Urja'u aku dikembalikan. Ternyata oleh Allah dalam firmannya. Harusnya berbunyi wa ilaihi urja'u. Dirubah. Menjadi pelakunya kalian. Wa ilaihi turjauna. Akan kita ungkap. Kenapa Allah dalam firmannya mengalihkan perhatian. Dari berkata atas nama aku. Kemudian beralih kepada arah yang lain. Atas nama kalian. Akan kita ungkap. Kenapa di surat yasin dua-dua tidak berbunyi. Akhirnya wa ilaihi urja'u. Kenapa berubah menjadi wa ilaihi turjauna. Kenapa tidak pelakunya aku urja'u. Dan kenapa berubah pelakunya kalian. Urja'una. Kita buka pada catatan berikutnya. Berubahnya domir'atu. Nah siapa aku disini dalam kisah ayatnya. Ini adalah penggalan. Penggalan adegan seorang. Seorang siapa? Seorang. Salah satu orang. Dari ulama negeri Antokya. Yang waktu itu ulama tersebut yang bernama Habib Najjar. Nah beliau ini punya anak. Anaknya kena penyakit. Lama enggak sembuh-sembuh. Nah beliau ini atau si ulama ini penyembah berhala. Penyembah berhala. Maka dia mencurhatkan segala keluhan penyakit anaknya kepada patung itu. Lama enggak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau didatangi. Didatangi utusan dari Nabi Isa AS. Nabi Isa mengutus dari Yerusalem ke negeri Antokya. Kalau ingin tahu di mana Antokya. Di negeri Damsyik. Sekarang namanya Damsyik. Negeri Damsyik. Jadi ke negeri Damsyik. Damaskus. Damsyik. Negeri Antokya. Nah setelah beliau ketemu dengan utusan Nabi Isa AS. Intinya adalah beliau beriman akhirnya. Beliau beriman. Nyembah Allah. Dan anaknya sembuh. Nah ketika Habib Najjar tanya kepada utusan Isa. Beliau tanya. Kalian mau ngapain? Mau kemana kalian? Kami mau menghadap kepada penguasa Antokya. Untuk mengajak masuk Islam. Bersama ajaran Nabi kami Isa AS. Maka mereka berangkatlah nemui Bapak Pemimpin Antokya. Intinya. Maaf ya. Tadi putus suaranya. Jadi Habib Najjar tanya kepada utusan Nabi Isa AS. Kalian mau kemana? Kami mau ke pemimpin Antokya. Untuk mengajak mereka masuk Islam. Ajaran Nabi Isa AS. Intinya adalah. Pemimpin Antokya tidak sependapat. Atau disepaham. Dengan utusan Isa. Dan akan menghukum. Menghukum utusan tersebut. Maka Habib Najjar menyusul. Mengampiri. Ketiga utusan Nabi Isa. Yang akan dihukum tersebut. Nah. Habib Najjar berkata. Wama liala abudu latifatoroni. Nah. Berubahnya domir aku. Yaitu seorang Habib Najjar. Menjadi domir kalian. Yaitu pendudukan Antokya. Itu bermaksud mengalihkan perhatian. Yaitu apa? Perhatian pihak kedua. Yaitu pendudukan Antokya. Agar takut kepada ancaman dari pihak ketiga. Siapa Allah? Jika pihak kedua ini pendudukan Antokya. Tetap akan membunuh. Putusan dari Nabi Isa AS tersebut. Jadi beliau pakai istilah berbunyi. Dan kepadanya. Kalian akan dikembalikan. Akan dihukum kalian. Akan kena akibatnya kalian. Kalau kalian tetap membunuh. Putusan Isa ini. Sudah aku buktikan. Bahwa ajaran Isa itu benar. Terbukti. Anakku sembuh. Anakku sembuh. Dengan bacaan-bacaan doa dari Isa. Anakku sembuh. Sedangkan bacaan dari. Agama kita selama ini. Mbak Berhala. Anakku gak sembuh-sembuh. Jadi beliau buktikan. Beliau buktikan. Nah ini intinya. Jadi dengan beliau mengatakan kata-kata aku. Dirubah menjadi kalian. Bermaksud. Memperingatkan. Pergantuan Tokia. Bahwa. Kalau kalian tetap menghukum putusan Isa. Menghukum Matus Isa. Maka akan celakalah kalian. Ini contoh dari. Perhatian dari aku. Berubah menjadi kalian. Contoh yang lain adalah. Surat Yunus 104. Saya baca. Kul katakanlah. Ya yuannasu wai manusia. In kuntum fi syakin. Jika kalian adalah di dalam keraguan. Syakin sama dengan roi bin. Minti ini dari agamaku. Atau arti bahasanya tentang agamaku. Fala akbudu. Maka tidaklah aku menyembah. 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 Menyembah yang kalian sembah. Minti nilai dari selain Allah. Walaupun akan tetapi. Akbudullah. Aku menyembah Allah. Al-lazhi ya tawfakum. Yang akan mematikan kalian. Arti aslinya. Yang akan mewafatkan kalian. Waumirtu. Dan aku diutus. Anakuna. Supaya aku menjadi. Termasuk golongan. Membunyi nilai dari orang-orang yang meriman. Yang menarik adalah. Dari awal ayat disini. Ada kata-kata aku. Misalnya. Minti ini dari agamaku. Fala akbudu. Maka aku tidak menyembah. Walakin akbudu. Akan tetapi aku menyembah. Nyembah Allah. Al-lazhi ya tawfakum. Yang mewafatkan kalian. Tidak berbunyi. Yang mematikan aku. Atau yang mewafatkan aku. Jadi ternyata disini. Kata domir berbunyi aku. Kemudian berubah menjadi kalian. Akan kita bahas. Kenapa dalam ayatnya. Dari kata-kata aku. Semenjawal. Ada kata-kata aku. Misalnya. Dini agamaku. Akbudu. Aku menyembah. Walakin akad tetapi. Akbudullah. Aku menyembah Allah. Tiga kali berucap kata-kata aku. Ternyata muncul. Istilah domir kalian. Kita lengkap. Apa hikmahnya muncul kalian. Diantara domir-domir aku. Jawabannya kita bahas pada tampilan berikutnya. Surat Yunus 104. Berubahnya domir aku. Siapa kok disini? Seorang rosul. Menjadi domir kalian. Siapa kali disini? Kaunnya. Bermaksud apa kok berubah aku menjadi kalian? Bermaksud iltifat. Mengalihkan perhatian. Berarti siapa? Perhatian pihak kedua. Ya ini kaumnya agar takut akan terbinasaan. Kalau kaum tersebut tetap tidak percaya kepada agama Allah itu. Akan ditimpakan oleh pihak ketiga yang Allah. Jika pihak kedua tetap meragukan agama Allah dan meragukannya dibawa sampai mati. Maka matinya dalam kondisi tidak beragama Allah. Jadi disini kenapa pakai sila ala dia tafakum tidak berbunyi ala dia tafani. Karena bermaksud ngasih peringatan. Bahwa kalau kalian ternyata tetap menyembah sesuatu selain Allah. Dan kalian yakini sampai mati. Maka dia akan mematikan kalian dalam komisi belum beriman. Jadi ini benar-benar itu peringatan. Dan keperhatian pihak kedua supaya ingat bahwa kalau kalian menyembah selain Allah dan nyembahnya dibawa sampai mati. Maka matinya kalian sama dengan matinya para pendahulu kalian. Ini apa? Matinya dibinasakan. Isarat ayat 102 sebelumnya. Kita buka dulu. Mundur ke belakang Yunus ayat 102. Fahal yanduruna. Ini bersifat sindiran. Fahal yanduruna. Ila mithla ayyamin ladina kholau minko belihin. Kul fantadiru. Ini maku minal muntadirina. Fahal yanduruna. Ini arti bebasnya. Mereka tidak menunggu-nunggu. Ila kecuali menunggu apa? Menunggu hari-hari yang bermuatan kejadian-kejadian. Mithla ayyamin. Sama dengan seperti hari-hari yang bermuatan kejadian-kejadian. Yang menimpa siapa? Menimpa ala dina kholau minko belikum. Menimpa orang-orang yang telah berlalu dari sebelum mereka. Maka katakanlah. Fahal yanduruna. Tunggulah kalian. Tunggulah. Intinya adalah tunggulah kebinasan kalian. Kalau kalian masih meragukan agama Allah. Tunggulah. Ini maku minal muntadirin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Nah, hal berikutnya ada lebih heboh lagi. Bunyinya apa? Summa nunaci rusulana waladina amanu. Kenapa pakai summa? Karena setelah mereka nunggu lama, ternyata Allah binasakan mereka. Dengan matinya mereka dalam kursi hingga periman. Entah kena bencana apa oleh mereka. Allah timpakan sesuatu. Tapi dari banyaknya korban yang tertimpa itu, Allah menyatakan summa nunaci. Kemudian kami selamatkan rusulana putusan kami. Waladina medan orang-orang yang beriman. Padahalika seperti itulah hakkon alayna. Kewajiban atas kami. Nunjil muminina. Menyelamatkan orang-orang yang beriman. Apa yang menariknya kata nunji? Masih ingat? Yang merasa, pernah saya bagikan materi atau makalah dalam file pdf tentang lapat nunji. Ini lebih detail lagi kajiannya. Nanti kita bahas semata yang lainnya. Nunji. Nunji tulisannya pakai yak. Allah-Allah hilangkan yaknya. Langsung nunjil muminina. Enggak pakai yak. Harusnya pakai yak. Dalam kajian ilmu alat paket 5 atau paket 6 harus pakai yak. Nunji ada yaknya. Tapi kalau kalian dihilangkan. Kenapa dengan yaknya? Itu dibahas dalam kajian Ulumul Quran. Jadi, mereka nunggu-nunggu. Nunggu apa? Hanya nunggu. Kejadian nimpah mereka. Kalau mereka pada akhirnya enggak mau beriman. Sampai matinya mereka. Berikutnya. Contoh iltifat atau ngalekan perhatian. Kalau tadi minal mutakalemi ilal mukhotobi. Sekarang ilal goib. Dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Kalau tadi pihak pertama menuju pihak kedua. Sekarang pihak pertama kepada pihak ketiga. Dari yang berbicara kepada yang yang dibicarai atau dibahas dalam pembicaranya alias membiarkan tentang dia yang tidak ada di tempat. Ini berikutnya adalah contoh iltifat ayat ngalekan perhatian. Perhatian pihak pertama beralih kepada pihak yang ketiga. Contoh pertama sambil dari surat Al-Arab 158 Saya baca perkalimatnya Kul katakanlah Ya ayyuan nasuh wahai manusia Ini sesungguhnya aku Rasulullah putusan Allah ilaikum kepada kalian jami'an semuanya. Allah siapa? Allah diyang lahu baginya atau miliknya mulkus samawati wal ardi kerajaan langit dan bumi. La ilaha tidak ada Tuhan illahuwa kecuali dia arti bebasnya selain dia. Yuhi wa yumi itu dia menghidupkan dan dia mematikan. Fa aminu bilahi maka berimanlah kalian kepada Allah wa rusulihi dan dalam kurung kepada Rasul-Rasulnya Rasul yang mana? Rasulnya yang an-nabiyil ummi Rasul yang seorang nabi sekaligus seorang yang ummi ummi apa? Buta tentang kitab-kitab terdahulu buta huruf tentang kitab Taurat buta huruf tentang kitab Injil buta huruf tentang kitab-kitab Samawi Aladiyu minu yang si Rasul itu Aladiyu minu yang beriman milahi kepada Allah wa kalimatihi dan dalam kurung beriman kepada kalimat kalimatnya wat-tabiyuhu dan ikutilah ia ikutilah Rasul itu lalapun agar kalian tahta dunia kalian mendapat ketujuh nah kalimat yang digaris bawah ada tiga pertama pengakuan pakai domir ana atau aku baik manusia aku ini seorang Rasul jadi jadi ini Muhammad bilang baik manusia ini Rasulullah sungguhnya aku seorang Rasul sungguhnya aku seorang Rasul nah ketika mengatakan sungguhnya aku seorang Rasul nah Rasul yang digirin kepada kalian semuanya terus siapa Rasulullah aku ini seorang Rasul Allah nah nah karena aku seorang Rasul Allah fa'aminu billahi maka berimanlah kalian wai manusia berimanlah kepada Allah dan Rasul nya tidak berbunyi berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada aku aku kan Rasul nya tidak gitu bunyinya jadi kepada Rasul nya jadi nya Rasul apa ini pihak gaib pihak ketiga dan ikutilah dia gak berbunyi dan ikutilah aku aku kan Rasul nya gak seperti itu ayatnya jadi ternyata di awal kalimat awal ayat berbunyi ini sesungguhnya aku Rasul Allah maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul nya tidak berbunyi dan berimanlah kepadaku yang kedua perintah dan ikutilah dia ikutilah Rasul Allah gak berbunyi ikutilah aku aku kan Rasul Allah tidak seperti itu nah akan kita ungkat kenapa kenapa ketika seorang Rasul itu pertama menyatakan pakai istilah aku kemudian pakai istilah dia Rasul berarti dia kitab ikutilah dia kenapa dari domir aku berubah menjadi domir dia dari mutakalim menjadi gaib jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya awalannya berbunyi ini Rasul Allah sesungguhnya aku seorang utusan Allah nah harusnya dalam bahasanya harusnya dalam bahasa Arab ini harusnya sambungannya maka berimanlah kalian kepada Allah wabiyah wabiyah nabil ummi dan berikan kepadaku kepadaku aku seorang nabi yang ummi berikutnya waitabiuhu harusnya waitabiuhu dan ikutilah kalian aku jadi harusnya pakai aku semua sampai ke rakyat karena ada kata aku di awal ayatnya ini sesungguhnya aku putusan Allah maka berikanlah kalian kepadaku karena aku seorang nabi sekaligus seorang yang ummi dan ikutilah aku ternyata oleh Allah dalam firmanya kata-kata aku yang artinya aku seorang rasul berubah menjadi dia dia seorang rasul 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 itu siapa dia rasul dari aku rasul berubah menjadi dia rasul kenapa berubah jawabannya adalah berubah berubahnya domir aku yang ini aku seorang rasul menjadi domir dia dia seorang rasul bermaksud mengalikan perhatian supaya perhatian pihak kedua yang ini kaumnya agar mengimani pihak ketiga sebagaimana isarat dari ayat sebelumnya al-arab 102 yang apa yang ekatnya adalah aku sendirilah dimaksud seorang rasul yang betul dalam kitab yang tersebut isarat 107 ini atas salah ketik saya 107 yang benar jadi kenapa domirnya berubah dari aku menjadi dia bermaksud mengalikan perhatian supaya kaumnya itu agar mengimani pihak ketiga siapa ketiganya ya ini aku sendirilah seorang yang dimaksud sebut dalam kitab kitab kalian sebenarnya tercantum dalam isaratnya ayat 107 kita buka yang 107 sekarang mundur ke belakang dulu maaf ya 157 157 orang-orang yang mereka mengikuti Rasulah Rasul Rasul seorang Rasul sekaligus seorang Nabi sekaligus seorang yang Umi yang si Rasul itu mereka mendapatinya namanya profilnya sifatnya maktuban tertulis indaum disi mereka fit taurati dalam taurat wal injil dan injil jadi dalam kalimat tadi ya kalau tadi kalau kita lihat sebentar mundur dalam ayat 158 tadi sebentar ini contohnya jadi ketika berbunyi berimanlah kalian gak berbunyi kepadaku tapi kepada Rasulnya dan ikutilah dia tidak berbunyi ikutilah aku ini bermaksud mengalihkan perhatian bahwa hakikatnya Rasul yang tercantum di kitab kalian selama ini itu adalah diriku diriku maksudnya apa imanilah aku sebagai sosok seorang Rasul bukan sosok sebagai ras kesukuan saya sebagai orang Arab atau saya sebagai suku bangsa dari Quraish tapi imanilah aku sebagai sosok seorang Rasul ini sebagaimana ada beberapa keterangan dari para sahabat ada menjauh seperti ini barang siapa pernah melihat Muhammad secara kasat mata dikala dia hidup maka niscaya tidak akan terbakar oleh neraka orang tersebut ini barang siapa pernah lihat Muhammad barang siapa pernah lihat Rasul Muhammad pada jamannya maka yang melihat itu dijamin tidak akan terbakar oleh neraka akhirnya ada yang lain terupsi lah itu di Mekah paman Rasul misalnya ada Abu Lahab atau Abu Jahal misalnya mereka melihat Rasul tapi kenapa tetap ke neraka apa jawabannya yang mereka lihat Abu Lahab itu bukan melihat sosok Muhammad Rasul tapi sosok Muhammad sebagai keponakannya karena tidak mengakui kerasulannya maka tetap ke neraka meskipun hidup jamannya Nabi tapi karena mata kasatnya tidak mengimani Nabi sebagai seorang Rasul hanya menganggap Muhammad sebagai keponakan hanya keponakan sebatas keponakan sebatas nasab keluarga ini keponakan tapi tidak ada imannya padahal mata orang itu melihat Nabi langsung tetap akan terbakar di neraka kenapa percuma hidup sejaman dengan Nabi tapi kalau tidak mengimani beliau juga ini hikmahnya jadi ada kata Rasul tidak berbunyi berimanlah kepadaku kalau aku kesannya pribadi kalau Rasul atas nama dinas ya ini apa woy manusia berimanlah kepadaku aku sebagai utusan utusan binas ya ini apa utusan dari Tuhan Allah aku seorang Nabi sekaligus seorang yang umi maka ikutilah dia dia siapa dia yang namanya tercantum di kitab kalian itu nah itu adalah aku sebetulnya ini pengertian itabauhu dari aku seorang Rasul berubah menjadi dia seorang Rasul nah tentang iltifat Rasul Muhammad mengaku jadi aku kemudian berubah jadi dia ini yang paling misteri dalam Islam adalah mari kita sedikit merenungkan setentar ya ini apa bacaan kalimat sahadat ketika dalam sholat ketika tahiyat akhir mari kita bayangkan lafatnya ketika kita melafatkan sahadat di tahiyat akhir berbunyi asyadu'anla ilaha ilallah wasyadu'anla Muhammad Rasulullah itu kalau kita yang mengucapkan mari kita bayangkan bagaimana Rasul ketika sholat ketika beliau sendirian sholat atau beliau sendiri melafatkan dalam sholatnya membaca lapat sahadat itu bagaimana apakah berbunyi sama dengan kita yang berbunyi asyadu'anla ilallah wasyadu'anla Muhammad Rasulullah beliau Muhammad beliau sendiri Muhammad apakah berbunyi wa'ana Muhammad Rasulullah apakah seperti itu itu yang paling misteri dalam Islam misteri Rasul enggak mengatakan Rasul mengatakan bahwa ketika kalau misadat katakanlah bacalah ini nah beliau sendiri membaca apa para sahabat enggak tahu beliau bilang bahwa bacalah ketika ketika tahiyat bacalah ini beliau enggak bilang aku membaca ini enggak gitu enggak gitu bacalah ini bacalah ini rukuk bacaan ini itidal bacaannya ini ketika tahiyat akhir bacaannya ini nah beliau membaca apa ketika sadatnya apakah wa'ana Muhammad Rasulullah itu yang misteri nah ini namanya iltifat nah apa misterinya bisa juga beliau tetap membaca seperti itu ini tetap berkata wa'ana Muhammad enggak berbunyi wa'an rasulullah dan aku bersaksi bahas sungguhnya aku rasulullah enggak seperti itu tetap pakai bahas jadu ana Muhammad kenapa itu namanya iltifat ya meskipun beliau sendiri seorang Muhammad ketika sholat baca sadat tetap menyebut wa'ana Muhammad dan rasulullah saya bersaksi sungguhnya Muhammad utusan Allah kenapa kok beliau menyebut Muhammad juga itu namanya iltifat ya ini jadi beliau secara pribadi orang ras Ahmad bin Abdillah mengakui dalam diri beliau ada dua sosok Ahmad bin Abdillah dan Muhammad Rasulullah maka ketika beliau sholat atas nama Ahmad bin Abdillah mengakui dalam diri beliau ada sosok Muhammad Rasulullah maka dalam sadatnya itu tidak berubah tetap wa'ana Muhammad dan Rasulullah kenapa atas nama beliau sebagai Ahmad bin Abdillah mengakui Muhammad seorang Rasulullah ini namanya iltifat jadi aku Rasulullah dia Rasulullah juga dia siapa ya aku sendirilah dia di kitab kalian itu ini ya jadi yang paling misteri adalah para sahabat tidak tanya dan tidak tahu Rasul ketika sahadat bagaimana ketika takhiyat bagaimana bacaan sahadatnya apakah tetap wasadu'ana Muhammad dan Rasulullah karena dia juga Muhammad padahal ini yang misteri nah jawabannya adalah misterinya boleh jadi atau bisa juga Rasul ketika baca takhiyat tetap wasadu'ana Muhammad dan kenapa kalau beliau berkata atas nama iltifat apa iltifat beliau atas nama aku pribadi seorang Ahmad bin Abdillah mengakui dia seorang Muhammad Rasul Allah ini juga beliau tetap sama warna Muhammad dan kenapa karena bermaksud iltifat berikutnya surat Fatir 29 dan 30 saya baca perkalimatnya ya inna sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah kita Allah dan mereka dirikan sholat dan mereka menginfatkan dari apa yang kami berikan rizki mereka siron secara rahasia sembuh-sembunyi dan secara terang-terangan mereka mengarahkan kejarotan perdagangan yang tidak akan merugi supaya dia menyempurnakan mereka ujurum pahala-pahala mereka dan dia menambahkan mereka dari karunianya yang menerima yang benar adalah garis biru ada kata kami berikan rizki mereka dalam ayat 29 Allah mengaksanamakan kami kami memberikan rizki mereka ternyata 30 Allah pakai senama dia dia menyempurnakan mereka berbunyi dia menyempurnakan pahala mereka jadi pada awal-awal kalimat mereka kata-kata kami kami berikan rizki mereka ternyata sambungan ayat yang tidak berbunyi supaya kami supaya kami menyempurnakan pahala mereka tapi ternyata Allah melakukah pelakunya kami dirubah menjadi dia supaya dia menyempurnakan mereka dia siapa kami itu sendiri kenapa dirubah dengan kata-kata dia padahal berkata kami akan kita ungkap pada tampilan berikutnya jadi ayat 29 ini pertama Allah mengatasnamakan kami terangkat berubah mengatasnamakan dia dia menyempurnakan mereka tidak berbunyi kami menyempurnakan pahala mereka kenapa dari kami domir mutakalim berubah menjadi dia domir goib akan kita ungkap jawaban pada tampilan berikutnya tulisan liyua fiyahum kenapa kata-kata dia liyua fiyahum supaya dia menyempurnakan pahala mereka itu bermaksud bahwa isyaratnya bahwa ya ini pelakunya dia siapa Allah apa lengkapnya ini lengkapnya liyua fiyahullahu liyua fiyahullahu ladhina yajluna kitab Allah sebagaimana awal ayat 29 innal ladhina yajluna kitab Allah sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah maka diharapkan supaya Allah memenyempurnakan pahala orang-orang yang membaca kitab Allah maka berubahnya domir kami menjadi dia bermaksud iltifat ngelihkan perhatian kepada siapa perhatian kepada perbuatan Allah yang gaib itu kenapa karena ketika orang membaca kitab Allah ternyata bacaannya banyak salah tajwid berantakan panjang panjang banyak yang ga bener maka segera kekurang kurangannya bacaan itu yuafiyah Allah sempurnakan nah kenapa pakai istilah dia dia itu dia ketiga ya ini ketika Allah berbuat menyempurnakan bacaan kita itu kita ga tau mungkin anda tak tau jadi gini ibaratnya ibaratnya ketika kita baca Al-Quran kok banyak salahnya kalau sudah berusaha mempraktekkan kita juga tetap banyak panjang pendek salah maka oleh Allah suara kita baca Quran yang salah itu Allah sempurnakan menjadi bener supaya dicatat malekat pencatat itu menjadi bunyi yang sebenarnya bunyi yang sebenarnya makanya oleh Allah dinyatakan bahwa barang siapa baca Quran terbata-bata tertati-tati tetap dapat pahala padahal bacanya salah bacanya sulit kenapa berpahala karena bacanya yang banyak salahnya itu Allah sempurnakan supaya terdengar yang sebenarnya oleh para malekat cepat tercatat yang sebenarnya nah yang kedua pahala yang harusnya bacaannya itu salah harusnya gak dapat gak dapat apresen Allah tetap berikan kenapa bahkan ujur lipat ganda karena pahala sifatnya gaib perbuatan Allah juga sama sifatnya gaib ketika berbuat menyempurnakan bacaan kita dan berbuat memberikan pahala yang bersifat gaib juga ini kata Rasul pahal itu gaib jikalau pahalanya sholat berjamaah itu diwujudkan dalam bentuk benda fisik entah berupa emas atau apa yang berharga ini saya orang yang maaf yang tidak bisa berjalan pun akan dibelain merangka kenapa karena pahala kelihatan kasat mata nah itulah hikmahnya kenapa pahala tetap digaibkan supaya berfungsi iman kita yakin apa tidak tentang hal yang gaib itu nah itu masalahnya jadi kalau semua pahala Allah perlihatkan secara kasat mata maka orang nanti ketika berbuat amalan akan perhitungan dulu kenapa dilihat kasat mata cuma sedikit pahalanya saya gak mau ini hikmahnya maka tingkat ikhlasnya kurang oleh Allah hikmahnya pahala tetap digaibkan supaya imannya berfungsi apa iman yakin gak kepada pahala itu kalau yakin maka saya akan amalkan kalau gak yakin ya sudah bacaan gak beriman ini pengertiannya apa domir yang tadi berkata kami dirubah menjadi dia siapa dia pihak ketiga dia gak kelihatan di tempat alias ketika berbuat tidak terlihat oleh lawan bicaranya jadi tulisan liwafiyahum lengkapnya failnya pelakunya dia yaitu allahu karena mereka membaca kitab allahi jadi karena kata kitab ada allahi maka fiil kata kerja ywafiyah ada allahu aslinya maka lengkapnya berbunyi liwafiyahullahulladina yasluna kitab allahi supaya Allah menyempurnakan bacaan yang salah-salah itu disempurnakan menjadi benar dan Allah memberikan ujurahum pahala mereka dan menambahkan mereka dari karunianya sungguhnya apa mengampuni bacaan yang salah-salah itu apa sakurun neriman Allah neriman apa adanya Allah nerima apa adanya silahkan baca semampunya entah terbata-bata entah tertati-tati entah masih berantakan tajwetnya silahkan semampunya kenapa semampu apapun Allah itu sakurun mahan nerima meskipun masih kurang sempurna amalan kita kenapa kekurang-kurangannya Allah berbuat yuafi menyempurnakan ini hikmahnya dari domir kami berubah menjadi domir dia contoh yang lain terakhir hal bakoro 23 saya baca perkalimatnya wain kuntum dan jika kalian nadala fi roi bin dalam keraguan mimah dari apa yang nazalna kami turunkan ala bidina atas hamba kami faktu bisurotin maka datangkan satu surat min mitli dari semisalnya wau da'u kalau berkata alimnya doma wau da'u dan panggillah oleh kalian syuhada akum para saksi kalian mintun nilai dari selain Allah in kuntum jika kalian adalah sodihina orang-orang yang benar ternyata di ayat ini pertama Allah berkata atas nama kami contohnya nazalna kami turunkan ala bidina atas hamba kami maka manusia buatlah satu surat kalau kalian masih meragukan Al-Quran maka wau manusia buatlah satu surat yang semisal Al-Quran yang bisa nandingi sebanding dengan Al-Quran dan minta tolong kalian para pemimpin kalian para penolong kalian para sis kalian dari selain kami ayat tinggal berbunyi dari selain berbunyi mintun nina gak gitu dari selain kami gak gitu tapi dari selain Allah balon berkata kami disini nah kalau kami adalah Allah kenapa juga berkata Allah disini kalau gak berbunyi mintun nina dari selain kami ini nanti kita ungkap kenapa Allah di awal awal ayat berkata pakai atas nama kami ternyata mendekati kata nama dia dia siapa Allah dari selain Allah jadi selain dia maksudnya dari domir mutakalim pembicara berubah menjadi domir goib yang tidak hadir berhadapan harusnya berbunyi mintunina tapi tidak disini berbunyi mintunilahi dari kata-kata kami berubah menjadi kata-kata Allah kan kita ungkap kenapa ada bermuatan mengalihkan perhatian dari kami berubah menjadi dia jadi dia Allah harusnya kalimat tersebut adalah berbunyi mintunina harus natrusinina kan kami misalnya sarubah ini saya baca berkata ya dan jika manusia kalian adalah masih dalam keraguan dari apa yang telah kami turun atas hamba kami maka datangkanlah satu surat dari semisalnya dan panggillah para penolong kalian mintunina dari selain kami mintunim jika kalian adalah orang-orang yang benar ketika mengatakan kalian kan berhadapan kami Allah kalian manusia masih berhadapan ini jadi tutup akhirnya pakai kuntum mintunim sodikin tapi sebelum kuntum pakai dia dari selain Allah gak berbunyi dari selain kami harusnya mintunina nah ya ini domim mutakalim kami berubah menjadi domir goib ya ini dia dari selain dia dari selain Allah kenapa dirubah dari kami menjadi Allah jawabannya kita buka tampilan berikutnya maaf ya kecil tulisannya saya baca berubahnya domir kami menjadi dia ya ini Allah bermaksud mengalihkan perhatian perhatian apa kepada status lapot abdina apa abd itu hamba maksudnya apa ya ini misalnya mari kita bayangkan kalau tetap pakai domir kami misalnya berbunyi mintunina we manusia ajaklah penolong kalian dari selain kami nah selain kami siapa ya ini Muhammad bisa diajak kerjasama kan Muhammad selain kami maksud itu ayat oleh Allah ternyata berbunyi mintunillahi kenapa manusia yang raku Quran silakan kerjasama buat kitab sebanding Quran silakan cari penolong kalian dari selain Allah termasuk dari selain hamba Allah yakni Muhammad Muhammad itu Muhammad adalah hamba Allah maka kalian tidak boleh ajak Muhammad untuk kerjasama membuat ayat yang sebanding dengan Quran tidak boleh karena Muhammad adalah abdina hamba kami jadi kenapa dia dibendunillahi supaya status abdi jelas bahwa abdi ini siapa abdillah Muhammad adalah hambanya Tuhan Allah bukan hambanya Tuhan yang lainnya yang kedua untuk menyelamatkan penafsian yang salah kalau berbunyi mindunina dari selain kami maka berkesan siapa selain Allah termasuk Muhammad berarti selain Allah kan Muhammad makhluk bukan Allah maka manusia bisa ngajak Nabi Muhammad untuk mengarang kitab sebanding dengan Quran itulah supaya mempersopit gerak mereka bahwa mereka tidak boleh kerjasama dengan Nabi karena Muhammad termasuk hamba bagi Allah ini kata kuncinya kenapa berbunyi mintunilahi tidak berbunyi mintunina dari domir kami berubah menjadi domir dia jadi singkat contoh beberapa ayat ini saya berikan berseri seri pertama dari Senin ini dan edisi yang keduanya akan saya berikan pada hari Kamis mendatang sebelum diakhiri tentang ayat yang akan perhatian siapa bertanya silakan duluan tentang material malam ini tentang mengalihkan perhatian dari aku menjadi kalian dari aku menjadi dia dari kami menjadi dia dan sebagainya jadi tentang iltifat di Al-Quran itu ada tujuh macam malam ini saya berikan dua dulu sisanya akan berseri pada perteman-perteman berikutnya ada ada di tanyakan sementara silakan hari ini silakan ngumpung pihak adminnya membuka kesempatan sebelum diakhiri kesimpulannya adalah Al-Quran itu bermuatan usluh apa usluh gaya bahasa tersendiri untuk mengalihkan perhatian ayatnya ketika kita diajak seakan-akan berhadapan dengan Allah kemudian diajak kita diajak bersanding dengan diajak berhadapan dengan sebagainya contoh misalnya misalnya Al-Baqarah ayat 46 tentang sholat usuh misalnya kita bayangkan ketika Allah mengajak kita untuk khusuk dalam badan sholatnya ayatnya bermuatan kalimat mulaku rabbihim tidak bermuatan kalimat yulakuna robbahum apa yulakuna robbahum mereka menemui Tuhan mereka kalau bunyi yulakuna robbahum ketika sholat merasalah berhadapan dengan Allah itu kalau berbunyi yulakuna robbahum ternyata Allah pakai mulaku robihim apa mulaku ini merasalah jangan menghadap merasalah bersandar kalau menghadap masih berjarak kalau bersandar sudah nempel sudah leket ini namanya cara Allah itu kan perhatian pas kita sholat perhatian kita sepatu menghadap tapi merasalah nempel ya jadi masalah adalah seberapa merasanya kita ketika seberapa nempel bersandarnya itu ini tingkat kusu diukur dari seberapa perasaan nempelnya itu kepada Allah ketika beribadah menghadap sholat ini salah contoh dari kata iltifat mengalikan perhatian dari perhatian sekedar menghadap perhatian kepada nempel dengan nempel berarti bersanding kalau berada berarti berseberangat kalau nempel berarti nempel bersanding bedanya itu maka mari malah sekarang ketika beribadah sholat jangan sekedar merasa menghadap merasalah bersandar nempel itu terapi khusunya itu ini cara Allah mengalangkan perhatian akhirnya kita ketika sholat perhatian kita bukan kepada kehadapan Allah di depan tapi merasa nempelnya itu ini contoh dalam kalimat di Al-Quran tentang iltifat terakhir silahkan tanyakan untuk kali ini kalau gak ada insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian tiap Senin Kemis Jalan Malam berikutnya akan berlanjut tentang iltifat pada edisi yang kedua karena ada tujuh poin hari ini saya berikan dua poin sisanya pada pertemuan berikutnya terima kasih hari ini semuanya selalu jumpa lagi kalau kami mendatang hari ini terima kasih kita akan lanjutkan materinya nanti setelah ini saya kirimi file-nya file PDF-nya dan nanti kita tunggu beserta file rekamannya itu dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati